Selanjutnya pemirsa presiden terpilih Prabowo Subianto dipastikan akan melanjutkan mega proyek Ibu Kota Nusantara. Wakil Menteri Keuangan II Thomas Jiwandono menyebut pembiayaan pembangunan IKN ke depan akan difokuskan pada investasi swasta dan tidak bergantung pada APBN. Wakil Menteri Keuangan II Thomas Jiwandono meyakini presiden terpilih Prabowo Subianto akan melanjutkan mega proyek Ibu Kota Nusantara. Meski demikian untuk pembiayaan pembangunan IKN ke depan akan difokuskan pada investasi swasta dan tidak bergantung pada APBN. Menurut Thomas, sejak awal pendanaan IKN memang didesain tidak akan sepenuhnya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran IKN dibatasi hanya 20% yang berasal dari APBN. Karena itu Kabinet Prabowo punya tugas untuk menarik investasi lebih cepat. Bagaimana kita menarik investasi lebih cepat, saya rasa itu yang perlu menjadi pertimbangan. Sekali lagi itu adalah tugas dari Kabinet berikutnya, tentunya dengan kerjasama dengan OIKN dan Satgas IKN yang diketuai oleh Menteri Investasi. Tetapi Pak Prabowo sudah berkali-kali menjelaskan bahwa beliau komen bahwa IKN akan berlanjut. Dalam APBN 2025, pemerintah mengolokasikan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara mencapai 15 triliun rupiah. Anggaran tersebut diseluruhkan melalui otorita IKN sebesar 5,89 triliun rupiah dan kementerian PWPR sebesar 9,11 triliun rupiah. Dari Sarang, Banten, Somsul Fuddin, Ajax Jawa.